Intro Yo what's up Lean Squad Kembali lagi di channel Rudy Wipam Di video Draw Story kali ini Aku akan bercerita tentang makhluk yang sangat imut dan lucu Makhluk ini merupakan salah satu monster dari SCP Foundation Namun dia merupakan monster yang baik dan suka menolong orang Makhluk ini dikenal dengan nama SCP-131 Tapi sebelum aku mulai ceritanya Buat kalian yang belum subscribe di channel ini Kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi Setiap kali aku mengupload video-video baru Nah kalau udah kita bisa mulai ceritanya SCP-131 atau yang dikenal juga dengan nama A-Pots Digambarkan oleh SCP Foundation dengan bentuk yang sangat aneh dan imut Jadi bentuknya ini mirip seperti tetesan air mata Dengan satu mata besar berwarna biru yang berada tepat di tengahnya Dan perlu kalian ketahui bahwa sebenarnya SCP-131 ini terdiri dari dua jenis makhluk Yang mana untuk jenis pertama Makhluk ini memiliki tubuh yang berwarna orange Dan dia diberi nama SCP-131A Sedangkan untuk jenis kedua diberi nama SCP-131B Yang memiliki tubuh berwarna kuning Jadi yang membedakan mereka berdua hanya warna tubuhnya saja Sedangkan untuk namanya mereka sama-sama SCP-131 Sedangkan untuk sifat dan juga tingkah lakunya benar-benar mirip satu sama lain Dan untuk ukuran tubuhnya pun juga sama Mereka memiliki tinggi tubuh sekitar 30 cm Di video sebelumnya saya sudah pernah membahas Tentang makhluk SCP yang memiliki sifat baik dan juga ramah Yaitu SCP-999 Dan ternyata masih ada lagi monster dari SCP Foundation Yang masuk dalam kelas SEB atau AMAN Sama seperti SCP-999 Makhluk ini tidak lain adalah SCP-131 Yang dikenal dengan nama Eye Pots Jadi meskipun memiliki bentuk yang sangat aneh Namun SCP-131 ini adalah makhluk yang sangat baik dan aman bagi manusia Dan karena termasuk monster yang aman Sama seperti SCP-999 Maka SCP-131 ini juga dibiarkan berkeliaran Di markas SCP Foundation Tanpa penjagaan apapun Oleh karena itulah SCP-131 ini Berteman baik dengan SCP-999 Meskipun kedua SCP ini memiliki sifat yang sama Yaitu ramah dan penyayang Namun ada sedikit perbedaan di antara mereka Untuk SCP-999 Biasanya akan mendekati semua orang yang sedang bersedih Atau sedang depresi Dan SCP-999 Akan membuat orang itu melupakan kesedihannya Dan menjadi lebih bahagia dari sebelumnya Sedangkan SCP-131 Cenderung mendekati orang-orang Yang sering mengajaknya bermain Dan SCP-131 Akan selalu mengikuti orang tersebut Layaknya hewan peliharaan Yang akan melindungi majikannya tersebut Setelah dilakukan penelitian oleh para ilmuwan dari SCP Foundation Terdapat beberapa fakta tentang makhluk berbentuk mata ini Kalau kalian perhatikan pada bagian bawah tubuh dari SCP-131 Terlihat ada sesuatu berwarna hitam Yang mirip seperti roda Yang mana itu merupakan kaki dari SCP-131 Yang dapat membuat SCP-131 bergerak dengan sangat cepat Dikatakan bahwa kecepatan makhluk kecil ini Sekitar 60 meter per detik Tentu saja itu adalah kemampuan spesial dari SCP-131 Karena kecepatannya jauh melebihi makhluk SCP lainnya Meskipun memiliki kecepatan yang luar biasa Namun lucunya SCP-131 ini Sering sekali tertabrak sesuatu Karena dia tidak bisa mengontrol kecepatannya tersebut Sehingga sering terjadi kecelakaan Saat dia sedang berlari dengan sangat cepat Namun kecelakaannya itu tidak sampai membuatnya terluka Apalagi sampai membuatnya cedera parah Karena tubuh dari SCP-131 ini sangatlah kuat dan tahan banting Kemudian kalau kalian perhatikan dengan teliti Mata dari SCP-131 ini tidak pernah tertutup ataupun berkedip Hal ini sudah pernah diuji oleh para ilmuwan SCP Foundation Dan hasilnya dalam 18 jam direkam SCP-131 ternyata tidak pernah tertidur Dan mereka tidak pernah menutup mata mereka Dan uniknya lagi SCP-131 ini tidak perlu diberi makan Dan dia juga tidak pernah mengeluarkan kotoran Seperti makhluk hidup lainnya SCP-131 tidak bisa berbicara seperti manusia Namun mereka bisa saling berkomunikasi satu sama lain Menggunakan bahasa mereka sendiri Jadi mereka sering mengeluarkan suara-suara imut Dan menurut ilmuwan di sana Hal tersebut merupakan cara mereka untuk saling berkomunikasi Kecerdasan makhluk ini tidak jauh berbeda dengan anjing dan kucing Ataupun hewan peliharaan lainnya Yang mereka lakukan sehari-hari hanyalah bermain-main Dan berinteraksi dengan makhluk SCP lainnya Makhluk ini juga sering mengikuti Stab SCP Podation Dan mengajaknya bermain Dikatakan bahwa jika kamu bersikap baik Dan selalu mengajak SCP-131 bermain Maka SCP-131 ini akan menyukaimu Dan mereka akan selalu mengikutimu kemanapun kamu pergi Jika sudah seperti itu Maka SCP-131 akan menjadi seperti hewan peliharaan Yang akan menjagamu dari berbagai bahaya Karena salah satu kemampuan dari SCP ini Adalah dapat mendeteksi datangnya bahaya Sehingga jika ada monster ataupun makhluk SCP lainnya yang mendekat Maka SCP-131 akan langsung memperingatkan kalian Agar segera waspada dan menghindari bahaya tersebut Pastinya semua orang ingin sekali merawat SCP-131 ini Karena mereka sangat imut dan sangat membantu Terlebih mereka tidak butuh makanan Dan bahkan mereka tidak mengeluarkan kotoran Seperti hewan peliharaan lainnya Untuk cerita asal-usulnya Dikatakan bahwa kedua makhluk kecil yang imut ini Ditemukan berada di sebuah perkebunan jagung Milik warga setempat Untuk lokasi serta tahun penemuannya Masih dirahasiakan oleh pihak SCP Foundation Yang pasti pada saat itu Mereka berdua sedang bermain-main di ladang jagung Lalu datanglah seorang petani di sana Yang kebetulan sedang lewat Petani itu sangat terkejut Melihat dua makhluk asing yang tidak pernah dia lihat sebelumnya Karena tampak sangat imut dan tidak berbahaya Petani itu pun kemudian membawa mereka berdua pulang ke rumahnya Dan kemudian merawat mereka seperti anaknya sendiri Perilaku mereka sama persis seperti hewan peliharaan Yang mana jika petani itu bersikap baik dan memanjakan mereka Maka mereka akan menjadi jinak dan terus mengikuti petani tersebut kemanapun dia pergi Petani itu pun terus merawat mereka Dan dia tidak pernah memperlihatkan makhluk tersebut kepada orang lain Karena dia sangat takut kalau makhluk langka itu Akan menjadi korban dari manusia-manusia serakah Yang ingin memanfaatkan mereka berdua Hari-hari pun mereka lewati bersama-sama Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan dari makhluk imut tersebut Hingga pada suatu hari Terjadi sebuah insiden tragis Di dekat perkebunan jagung tersebut Yang mana pada saat itu Kedua makhluk imut ini merasakan Ada suatu bahaya besar Yang akan datang ke sana Mereka berusaha memperingatkan petani tersebut Namun sang petani tidak menghiraukannya Dan petani itu mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja Dan ternyata apa yang diperingatkan oleh mereka berdua Benar-benar terjadi Tiba-tiba entah dari mana datangnya Muncul sesosok makhluk besar yang sangat mengerikan Makhluk itu tampak seperti hewan reptil Namun ukuran tubuhnya sangat besar seperti monster Yang mana itu adalah monster SCP-682 Yang kita kenal sekarang ini Monster itu mengamuk dan menghabisi semua orang yang ada di sana Termasuk petani yang merawat SCP-131 SCP-682 lalu menghancurkan rumah-rumah Dan perkebunan milik warga setempat Hingga pada akhirnya Datanglah staf SCP Foundation menangkap makhluk berbahaya tersebut Dan mereka juga membawa SCP-131 bersama mereka Ke markas SCP Foundation untuk dirawat SCP-131 ini ditangkap Bukan untuk dikurung apalagi dimanfaatkan oleh SCP Foundation Justru SCP Foundation ingin melindungi makhluk tersebut Dari berbagai bahaya di luar sana Seperti serangan dari monster-monster jahat Apalagi jika makhluk ini jatuh ke tangan orang yang salah Bisa-bisa SCP-131 akan diperdagangkan oleh manusia-manusia serakah Ataupun dia akan dijadikan pameran Agar manusia tersebut mendapatkan keuntungan dari SCP-131 Oleh karena itulah untuk menjaga makhluk langka dan unik ini Personil SCP Foundation membawanya ke markas SCP Foundation untuk dirawat Di sana SCP-131 dipertemukan dengan SCP-999 Yang ternyata mereka sangat akrab Dan sering bermain bersama Mereka juga sangat senang bermain dengan anak-anak Ataupun hewan peliharaan seperti kucing dan anjing Meskipun mereka ini terlihat seperti anak kecil yang selalu bermain Namun sebenarnya mereka juga paham apa yang dikatakan oleh manusia Dan mereka juga paham tentang teknologi modern yang ada di markas SCP Foundation Sebenarnya mereka bertiga bisa kabur dari markas SCP Foundation kapanpun mereka mau Namun mereka merasa lebih aman dan lebih nyaman di markas SCP Foundation Daripada hidup di luar sana Seperti yang kukatakan di awal tadi Bahwa SCP-131 tidak pernah tidur dan tidak bisa mengedipkan matanya Hal ini membuat SCP-131 menjadi musuh alami bagi SCP-173 Karena seperti yang kalian ketahui SCP-173 hanya bisa bergerak Apabila semua orang yang ada di sekitarnya sedang berkedip Atau sedang menutup matanya Sedangkan SCP-131 ini Adalah makhluk yang tidak bisa mengedipkan matanya Oleh karena itulah SCP-173 Tidak akan bisa melakukan apapun di hadapan SCP-131 Karena kelebihannya itu SCP Foundation pun sering menggunakan SCP-131 Saat melakukan pengecekan Ataupun melakukan pembersihan di dalam kurungan SCP-173 Jadi apabila staff SCP Foundation ingin membersihkan ruangan dari SCP-173 Maka mereka akan meminta bantuan kepada SCP-131 Agar mereka terus menjaga SCP-173 Hal itu sangatlah mudah mereka lakukan Karena pada dasarnya mereka memang tidak bisa mengedipkan mata mereka sendiri Meskipun begitu SCP-131 ini Tidak bisa menjinakan monster SCP lainnya Seperti yang bisa dilakukan oleh SCP-999 Nah itulah tadi cerita tentang SCP-131 Yang bernama A-Pots Monster yang memiliki sifat baik Dan memiliki bentuk yang sangat imut dan lucu Meskipun tidak memiliki kekuatan menjinakan monster seperti SCP-999 Namun SCP-131 dapat memprediksi bahaya apa yang akan datang Dan hal itu pasti akan sangat berguna bagi SCP Foundation Dengan begitu mereka semua dapat menghindari hal-hal buruk Yang akan terjadi di markas SCP Foundation Sampai saat ini SCP-131 masih berkeliaran di markas SCP Foundation Mereka bermain dan berinteraksi dengan semua orang di sana Layaknya hewan peliharaan Jadi kalau kalian bertemu dengan makhluk yang satu ini Maka kalian tidak perlu takut terhadapnya Karena dia adalah monster yang sangat baik dan juga menyayangi manusia Namun seperti biasa aku tegaskan Bahwa cerita ini hanyalah sebuah cerita piksi saja Yang berarti kedua makhluk tersebut Tidak benar-benar ada di dunia nyata Atau hanya sebuah hayalan saja Namun tidak menutup kemungkinan juga Bahwa makhluk ini ada di dunia nyata Dan sedang ada di sekitar kalian Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini Semoga kalian suka dan juga terhibur Dan seperti biasa Jangan lupa untuk like dan subscribe Untuk terus support channel ini Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya Kalian bisa saja tulis di kolom komentar And Yates watching guys until next time Stay cool Bye-bye